Intro Sejumlah tokoh lintas agama di kota Pematang Siantar memberikan apresiasi atas tahapan pelaksanaan proses pemilu 2019 yang dinilai berjalan dengan aman dan lancar. Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Pematang Siantar mengatakan pihaknya akan senantiasa mengikuti perkembangan jalannya pemilihan umum dan menilai seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu 2019 di kota Pematang Siantar cukup baik, transparan dan sesuai dengan aturan serta tidak ada gejolak yang timbul di tengah masyarakat yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan pemilu. Hal yang sama juga diungkapkan tokoh agama Kristiani yang juga pengurus forum kerukunan umat beragama kota Siantar Pendeta Ardenia Starigan. Pendeta Ardenia Starigan juga mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat yang secara antusias memberikan hak pilihnya pada pemilu 2019. Kami menilai bahwa perasanaannya cukup baik, transparan, Pemilu 2019. Kami menilai bahwa perasanaannya cukup baik, transparan, dan tidak ada gejolak-gejolak yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang menghambat jalannya pelaksanaan. Hal ini mungkin karena sifat masyarakat Pematang Siantar sendiri sebagai masyarakat yang terbuka, transparan, dan kita juga mengenal masyarakat Pematang Siantar adalah masyarakat yang paling toleran dan termasuk di Indonesia adalah kota yang paling toleran. Ini membutuhkan bahwa masyarakat Pematang Siantar siap dan kompak melaksanakan suatu kegiatan yang digagas dan diraksanakan oleh pemerintah. Termasuk juga di dalamnya ada perasaan undang-undang yang serta tahun 2019-2019 yang diraksanakan pada tahun ini. Pak, ini kan proses belum selesai lagi Pak, cuman ada partai politik atau pencala yang sudah mengklaim kemenangan meraih suara terbanyak. Ada himbawan gak Pak dari Tauke Agama untuk menunggu hasilnya Pak? Untuk menunggu hasil yang lebih konkret dan akurat, tentu saja kita harus menunggu proses yang diraksana akan mulai kapitul. Mulai dari peninggungan suara, nanti sampai pada suara terbanyak, dimikir juga sampai pada pengetapan nanti. Agar masyarakat dan semua masyarakat sendiri harus sabarlah menunggu proses yang diraksanakan oleh KPM supaya dengan terjadi salah penaksuran di dalam tengah masyarakat dan jangan sampai terjadi hasilnya itu nanti dianggap sudah hal-hal hal final, belum lagi final. Menunggu keputusan Komisi Pemirat Umum Kota Pematang Siantar. Pematang Siantar ini, bagaimana dari pandangan Bapak sebagai Tauke Agama di Siantar Pak? Kami dari pengurus Kurum Kerukunan Umat Beragama Kota Pematang Siantar sangat menyampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat Kota Pematang Siantar yang dengan antusias telah menyatakan hak pilihnya pada Pesta Demokrasi 17 April 2019. Yang kedua, juga sangat berterima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu, KPU, bawah seluruh, PPK, PPS, para saksi-saksi di TPS-TPS dan aparatur negara TNI-Polri yang telah berusaha menyelenggarakan pemilu dengan adil, dengan jujur, dan dengan transparan. harapan kami dari tokoh agama Kota Pematang Siantar sesuai dengan yang diumumkan oleh pemerintah dari berbagai media, kiranya seluruh masyarakat umum, para relawan, simpatisan, menunggu pengumuman resmi di tanggal 22 Mei nanti dengan tenang, dengan sabar, menunggu hasil pengumuman Rilkaun. Demikian. Pak, kan banyak ini Pak caleng yang mengklaim pemenangan di TNI-Polri bagaimana tanggapan ini? Semuanya sudah jelas mekanisme. Tentunya, bila ada merasa kurang puas, baik, caleng, itu boleh disampaikan kepada yang berwenang. Yang kedua, masyarakat juga pun, bila ada menemukan kejanggalan-kejanggalan di lapangan, juga kapan saja tentunya penyelenggara, pemilu terbuka untuk menerima seluruh masukan, kritikan dari setiap masyarakat. Dari Sumatera Utara, Juh, Lamparita Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.